Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Kita akan mulai pertemuan hari ini. Hari ini kita kedatangan Pak Datu di sekolah. Kita akan bicara soal kebahagiaan dan pengembangan diri. Jadi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dari sudut pandang etika. Nah, maka waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya kepada Pak Datu. Silahkan Pak Datu. Oke, baik. Terima kasih. Senang akhirnya bisa ke sini, bersumpah langsung dengan teman-teman. Setelah satu tahun, kita hampir satu tahun banyak bertemu lewat online. Akhirnya kita bisa ketemu langsung untuk membahas tentang filsafat. Dan hari ini saya rasa tema kita spesial. Yaitu kita akan ngomong soal kebahagiaan. Nah, untuk membicarakan tentang kebahagiaan, saya nanti akan mencoba mengambil beberapa sudut pandang filsafat yang bertahap. Tidak semua saya ambil, karena nanti ada beberapa yang saya skip. Tapi mungkin kita bisa menuntutkan itu juga dalam diskusi. Begitu ya, teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman juga, tidak usah malu-malu, tidak usah takut-takut, aktiflah, jangan berdiskusi. Kalau ada hal yang menganjel, tetap ditanyakan ya. Kalau ada teman-teman punya pandangan lain, silahkan juga disampaikan. Oke, baik. Mari kita mulai dengan slide-nya. Oke. Ini ternyata slide juga bisa, Pak. Dengan share slide dari sini. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Kita semua. Maka muncul di situ ya. Baik. Saya akan mengambil sudut pandang filsafat yang namanya etika. Sebelumnya, apakah sudah ada kelas yang menjelaskan sedikit tentang etika? Sudah ada ya? Ya. Oke, baik. Kita akan mencoba nanti melihat sebentar ya. Tapi kurang lebih ini adalah tema yang sangat terkait dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya banyak orang. Tapi tema ini juga menjadi alasan bagi terjadinya banyak kejahatan, mungkin juga frustasi, dan lain-lain. Karena kegagalan untuk memburunya, biasanya orang-orang seringkali ya, mengalami depresi, dan sebagainya. Oke. Lalu, di situ saya mengambil judul kebahagiaan dan pengembangan diri, karena nanti perspektif yang saya ambil, paling kuatnya adalah perspektif kebahagiaan yang diambil dari seorang tokoh filsafat bernama Aris Seteles, yang kurang lebih dia akan ngomong bahwa kebahagiaan itu akan ada kaitannya dengan pengembangan diri. Kaitannya seperti apa, nanti kita bahas. Oke, kalau kita ngomong soal etika, maka etika itu salah satu cabang filsafat yang berusaha untuk menjawab pertanyaan yang mengandung nilai, nilainya adalah nilai baik dan buruk dari perilaku manusia. Tapi etika sendiri itu merupakan diskusi yang panjang, teman-teman. Jadi, kemudian ada satu jawaban fix untuk semuanya, begitu enggak. Tapi itu adalah proses. Proses untuk merefleksikan apa itu hidup yang baik. Maka pertanyaan etika itu terkait dengan pertanyaan apa dan bagaimana kita hidup dengan baik. Atau hidup yang paling bernilai itu yang seperti apa. Lalu, ketika membicarakan tentang hidup baik, maka nanti salah satu topah kita yang akan kita bahas sebagai bahasan utama, itu akan mengatakan bahwa hidup baik itu akan sangat terkait dengan tujuannya manusia. Kalau kamu punya tujuan, pasti kamu meyakini kan bahwa apa yang kamu tuju itu, pastilah sesuatu yang baik. Ada yang pernah punya tujuan, tapi tujuan itu tujuan yang mungkin justru membuat dirimu menderita, begitu. Tidak ada ya. Pasti kalau punya tujuan, maka tujuan itu terkait dengan sesuatu yang baik, minimal baik bagimu. Dan, kalau kita ngomong soal purpose, tujuan, biasanya, kalau teman-teman ditanya soal apa tujuan hidupmu sebagai manusia, maka jawaban umumnya itu adalah happiness atau kebahagiaan. Maka, kurang lebih, idenya adalah bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan. Pertanyaan terakhirnya itu. Atau, kita bisa mulai dulu dengan pertanyaan yang lebih mendasar, apa itu kebahagiaan? Saya yakin kalau saya bertanya pada teman-teman, itu mungkin teman-teman punya jawaban yang berbeda-beda. Mungkin ada yang berani untuk mengungkapkan idenya tentang kebahagiaan. Menurutmu bahagia itu apa? Saya mau mengungkapkan idenya, silakan. Atau, belum ada yang punya gambaran tentang hujub yang bahagia itu seperti apa? Oke, silakan. Rasa puas ketika jalan hidup kita itu sesuai dengan ekspektasi. Pas pengen ini, dapat ini. Pas pengen itu, dapat itu. Oke, baik. Terima kasih. Namanya siapa, mas? Siapa? Siapa? Michael, ya. Terima kasih, mas Michael. Silakan yang lain. Ada yang punya ide yang gak setuju sama Michael atau mungkin punya ide yang lebih brilliant. Silakan, disampaikan. Tidak usah takut-takut. Apa kebahagiaan? Salah gak apa-apa ya. Salah gak apa-apa. Atau, di sini sebenarnya kan perspektifal ya. Artinya mungkin jawaban yang satu itu memang beda dengan yang sama-sama lain. Jadi gak masalah berbeda dengan apa. Oke, silakan. Namanya siapa? Terima kasih. 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 Cuman ide dasarnya tetap ini. Meskipun nanti kita bisa memaknai-nya dengan cara yang berbeda. Ada beberapa tokoh seperti Aristipus. Dua tokoh terkenalnya adalah Aristipus dan Epikuros. Lalu nanti kalau kita bicara soal hedonisme dalam konteks sosial, kita akan ketemu dengan tokoh bernama Jeremy Bintang yang ngomong soal heditarianisme. Nah, satu prinsip dasar dalam hedonisme itu adalah manusia berusaha untuk mencapai perasaan perasaan dan menghindari rasa sakit serta penderitaan. Maka, maka, menurut pendapatan itu adalah hidup yang terhindar dari rasa sakit dan mendapatkan kepuasan-kepuasan dan kesenangan-kesenangan. Oke, dari teman-teman, ada yang setuju dengan ide ini? Saya balik deh, ada yang tidak setuju dengan ide ini? Jadi, setuju atau tidak setuju? Oh, oke, oke. Oke, baik. Oke, ya. Apakah ada yang setuju atau tidak setuju? Siapa yang setuju? Bisa mengatakan dari dulu saja. Saya akan datang dulu. Siapa yang setuju dengan ide ini? Bahwa kebahagiaan itu bisa kita peroleh kalau kita puas dan menemukan banyak kesenangan. Oke, setuju ya? Setuju. Ada empat orang, lima. Oke. Atau yang tidak setuju? Tidak ada ya? Atau-apa semuanya setuju dengan ini? Baik. Oh, iya, iya. Saya punya jawab. Yang setuju? Setuju. Setuju atau tetuju. Oke. Oke. kalau dilihat dari aspek bisa, kalau dari yang jujur saya juga bisa maaf kenapa orang tidak mau merasakan makin, mendapatkan segala hal yang saya inginkan itu pasti, ya emang, nara pasal ini sebagainya, itu kalau dilihat nara yang suhu tapi kalau ini juga bisa dimanjau nara kontra Pihak, kita itu mungkin beri lihat religius atau keadaan yang memandang bahwa sebuah kebutuhan, apalagi persetujuan, keinginan untuk daerah fisik itu terkadang dimandang sebagai hal yang negatif, atau memiliki stigma negatif itu dari komunitas yang biasanya dibilang religius sehingga ya, saya sendiri bisa menyalahkan ini persis bahwa hedonisme baik atau secara utuh memang kalau saya sendiri personal, mungkin lebih mudah saya setuju, tapi ya saya bisa paham kenapa saya berapa yang setuju bahwa hedonisme adalah nara-nara yang baik menarik ya, ada pendapat bahwa tidak semua yang nikmat itu baik bahkan beberapa pandangan religius itu mengatakan kayak gitu ya pertanyaannya, katakanlah nih ya, katakanlah yang nikmat itu tidak baik nah, misalnya, toh, yang nikmat tidak baik gitu ya tapi, menurutmu, itu membahagiakan nggak? pemahaman-pemahaman tentang hedonisme yang kayak gitu itu lebih banyak dibahas dalam media-media kita ya padahal di akarnya, hedonisme itu panjang sejarahnya nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit tapi kita mulai dulu dengan yang pemahaman paling dasarnya oke, dalam hedonisme manusia itu bisa menjadi bahagia dengan mencari perasaan-perasaan yang menyerangkan sebanyak mungkin dan sedapat-dapatnya menghindari perasaan yang tidak enak semboyanya ini cari nikmat, hindari perasaan yang menyakitkan nanti situasi-situasi Yunani kuno pada waktu itu ya dari para pemikir seperti Aristipos maupun Epikuros sangat mendukung ini dan kita bisa menyamakannya dengan mungkin situasi ketika pandemi dan situasi ketika teman-teman bisa membayangkannya situasi perang seperti di Ukraina berhadapan dengan yang kayak gitu kan ada banyak penderitaan ada yang sakit, keluarganya meninggal, dan lain-lain nah, hedonisme awalnya tujuannya itu adalah gimana caranya supaya orang-orang yang berada dalam keadaan yang mentalnya sangat down yang keadaan fisiknya mungkin juga tidak begitu baik itu masih mungkin untuk menikmati sesuatu maka hedonisme mengajak untuk udahlah, kita nggak usah mikir lagi soal ancaman kematian ketika Covid kita nggak usah mikir lagi tentang banyaknya kemungkinan kita semakin menderita di kemudian hari yang bisa kita lakukan apa? yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meraih kesenangan-kesenangan kecil diantara perasaan-perasaan yang atau diantara suasana ya suasana yang mungkin tidak mendukung ya untuk kita menikmati sesuatu itu ide yang paling awal dari hedonisme ya berhadapan dengan situasi perang itu dimana ada banyak mungkin tanah kita yang direbut mungkin keluarga kita yang dibunuh maka salah satu cara untuk menghindari rasa depresi itu ya ya nikmati aja hidup itu dengan kesenangan kecil mungkin kamu hanya bisa main layang-layang atau bisa berkumpul sambil ngopi misalnya yaudah nikmati aja itu tapi banyak ekses ekses itu apa ya cara memaknai yang berlebihan dalam hedonisme karena tadi kan prinsipnya jelas ya mencari nikmat dan menghindari hal-hal yang menyusahkan nah di zaman ini misalkan seringkali hedonisme dilihat sebagai aktivitas-aktivitas yang seperti ini apapun yang menghasilkan kesenangan pokoknya happy gitu ya pokoknya happy entah itu kuliner entah itu belanja entah itu party atau cari pertunjukan-pertunjukan yang bisa membuat hatimu itu senang gitu ya lalu dalam masyarakat digital cara kita untuk meraih kesenangan itu itu bukan lagi selalu dalam aktivitas fisik ya apalagi pada pandemi tapi banyak yang kita cari melalui online dalam berbagai macam bentuk belanja ya belanja online bermain yang biasanya bermain di lapangan ya sekarang bermainnya online gitu ya dan aktivitas lain secara online gitu ya itu yang banyak kita lihat pada waktu pandemi kemarin oke nah cara untuk melihat kebahagiaan itu sebagai upaya untuk mengumpulkan kenikmatan itu nanti akan punya efek terhadap cara melihat tujuan hidup seseorang karena kenikmatan-kenikmatan seperti ini ini hanya mungkin bisa diperoleh kalau kita punya cukup uang maka sekarang yang akan menjadi tujuan hidup dari orang-orang yang berusaha mencari kenikmatan semaksimal mungkin ya uang dan itu seolah-olah dimaknai sebagai ketika kita menjadi kaya begitu ya kita akan selalu bahagia nah gambaran-gambaran di media tentang model kebahagiaan seperti ini banyak banget lah ya di youtube dan lain-lain dan kebetulan kita kemarin ketemu dengan kasus yang menarik gitu ya yang di bawah itu nah itu salah satu afiliator yang kemarin tertangkap gitu ya nah itu bentuk contoh bagaimana upaya untuk mencapai kebahagiaan itu pada akhirnya menjadi tujuan utama dalam hidup manusia karena kebahagiaan dimaknai sebagai kenikmatan dan kenikmatan hanya bisa diperoleh melalui uang pengejaran akan uang itulah yang kemudian membuat kebahagiaan dimaknai sebagai pengejaran kekayaan nanti model semacam ini akan kita kenal sebagai membentuk sistem ekonomi ya yang basisnya adalah modal kita sebut itu sebagai kapitalisme di zaman sekarang nyaris semua orang itu menjadi kapitalis dalam arti ini berusaha mengejar uang dan kenikmatan dengan cara apapun gitu ya kekayaan diakini bisa membawa kita meraih sebanyak mungkin pengalaman nikmatan oke persoalannya ketika kenikmatan dan kekayaan itu dianggap menjadi hal yang paling bernilai untuk dicapai maka nilai-nilai yang lain dikesampingkan nilai moral nilai agama nilai apa lagi ya nilai mungkin intelektualitas macam-macam nilai itu akan diabaikan demi untuk mengejar nilai yang lain karena ini dianggap sebagai yang membahagiakan dianggap sebagai yang paling bermakna paling berharga dalam hidup oke jadinya kalau orang mencari nikmat sebenarnya ada persoalan serius dan itu sudah diungkapkan oleh epikuros kalau kita ngomong soal kenikmatan dalam arti yang lebih fisikli katakanlah makan nikmat itu adalah suatu dorongan fisik ya yang nanti akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu tapi kadang-kadang sesuatu yang kita lakukan itu nggak kita sadari dan itu akan terjadi terus-menerus makan ya kita makan sampai kenyang maka kenikmatan sudah akan berkurang ya ketika kita sudah kenyang tapi nanti kita akan punya hasrat lagi untuk makan semakin banyak hasrat untuk makan itu muncul nah semakin mudah anda merasa lapar dan seringkali yang terjadi adalah orang didorong untuk menjadi semakin seraka sudah punya gadget terbaru ketika ada gadget baru lagi yang baru muncul cuma beda spek dikit gitu ya itu sudah langsung merasa kurang oke kita bisa melihat bagaimana ini nanti akan menjadi mentalnya banyak orang ya mobil yang satu belum cukup saya masih pengen beli mobil yang lain lagi dan seterusnya untuk bisa membuktikan bahwa dia kaya dan menikmati hidupnya dia membeli banyak barang tapi kemudian demi membeli itu dia mengabaikan nilai-nilai yang lain baginya orang lain itu adalah sasaran untuk ditipu demi apa? demi kenikmatan oke pemahaman hedonisme mengenai pengajaran kenikmatan dan mengindari rasa sakit tentu saja ini penting karena bagaimanapun ini adalah titik pijak pertama ya dalam pencarian manusia pada kebahagiaan gampangnya gini diantara anda saya yakin semuanya itu pasti tidak ingin merasakan rasa sakit tidak ingin ada yang mau disakiti maka jelas ya dalam hal ini hedonisme sesuai dengan itu kalau teman-teman punya hasrat hasrat itu punya dorongan untuk dipuaskan ketika lapar makan ketika haus minum tentu itu tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu bagian dari hidup manusia yaitu dan anda sebagai manusia tidak dapat lepas dari unsur ini oke anda butuh makanan yang cukup kesehatan uang yang bisa memenuhi kebutuhan dan ini salah satu komponen untuk menjamin hidup yang lebih bahagia tapi nanti harus terkeles akan punya kata yang menarik teman-teman beberapa hal itu itu merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan sekali lagi sarana artinya kekayaan kemewahan dan lain-lain itu tidak sama dengan kebahagiaan itu sendiri tapi itu adalah sarana yang dibutuhkan komponen yang dibutuhkan juga untuk mencapai kebahagiaan itu artinya apa pencarian kita belum selesai teman-teman kenapa Aristoteles punya kesimpulan begitu karena kita bisa melihat bahwa enggak semua orang yang hobinya senang-senang sama yang punya banyak harta itu hidupnya bahagia tentang mau bukti ya ada banyak ya artis-artis Korea ataupun juga artis-artis Hollywood yang kurang apa dia hidupnya kalau kita ngomong soal kenikmatan dan harta benda tapi banyak loh diantara mereka yang depresi dan bunuh diri dengan demikian kita bisa mempertanyakan lagi ya apakah benar itu kebahagiaan kita masih harus mencari lagi benar bahwa ini adalah hal yang mendasar bagi hidup kita kita perlu untuk memenuhinya ya sekali waktu atau dua kali waktu tetapi bukan inilah tujuan akhirnya gitu ya oke ini pertanyaan-pertanyaannya apakah benar manusia akan menjadi bahagia dengan mengejar nikmat dan menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan apakah kebahagiaan sama dengan nikmat yang terus-menerus persoalannya nikmat itu adalah pemuasan suatu kecenderungan misal saya lapar saya makan itu nikmat saya pengen senang-senang saya main game atau saya pergi ke party itu senang ya nikmat juga ada kecenderungan keinginan dipenuhi lalu yaudah saya pengen gadget baru beli lalu kemudian setelah kebeli senang tapi persoalannya adalah berapa lama anda menikmatinya bagi teman-teman yang barusan beli gadget berapa lama anda menikmatinya atau merasakan bahwa wah ini nikmat sekali ya punya gadget baru ini saya yakin saya yakin gak akan lama itu ya makan makan seenak apapun katakanlah apa makanan kesukaanmu sebut aja deh tapi ketika kamu makan enak sudah kenyang artinya kecenderunganmu untuk makan tadi sudah hilang mau seenak apapun itu tidak akan bisa senikmat ketika tadi di awal persoalannya apakah kita menyandarkan tujuan hidup kita mengejar nilai dalam kehidupan kita untuk berhenti pada perasaan-perasaan sementara seperti itu nah itu pertanyaannya bahkan kadang-kadang ini seperti jebakan yang membuat orang ya pada akhirnya menghabiskan seluruh hidupnya melewatkan banyak nilai-nilai lain demi nilai yang satu ini demi uang mengorbankan waktunya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dicintainya demi mengejar yang satu ini terus dia kehilangan kesempatan untuk merasakan banyak nilai lain dalam dunia ini apakah kebahagiaan bisa dicapai dengan cara yang seperti ini itu seolah-olah membawa kita pada sebuah lingkaran labirin begitu ya bagaimana kita untuk bekerja keras untuk mendapatkan banyak uang membeli lebih banyak barang kembali lagi ya kerja keras lagi terus oke soalannya adalah kepuasan kenikmatan itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita lupa ketidakbahagiaan tetapi kenikmatan itu tidak bisa menghilangkan ketidakbahagiaan contoh kalau teman-teman itu habis patah hati saya pernah punya pengalaman patah hati oh belum ada ya ganti deh kalau gitu kalau teman-teman itu habis dibully misalkan atau banyak merasakan penderitaan karena enggak baru berkonflik dengan temannya atau sahabatnya ya seringkali kan teman-teman cari pengalian gitu ya pengaliannya apa ya macam-macam persoalannya adalah apakah setelah kegiatan pengalian itu kamu selesaikan perasaan tidak bahagiamu tadi juga ikut hilang seringkali enggak ya ketika kamu habis tadi ya misalkan kamu untuk mengalihkan rasa sakit hatimu kamu lihat drama Korea setelah drama Korea itu selesai apakah sakit hatimu hilang nah seringkali enggak maka kita perlu untuk mengartikulasikan lagi ya apa makna kebahagiaan oke sebenarnya dalam andean epikuros dia akan membagi beberapa jenis kesenangan dan kenikmatan ada kesenangan yang sifatnya tadi sesuai dengan hasrat fisik gitu ya tapi nanti bagi epikuros kesenangan dan yang tertinggi itu justru dia sebut sebagai atraksia atraksia itu kedamaian batin peace of mind gimana caranya supaya bisa punya peace of mind bagi epikuros itu bisa dicapai justru ketika orang bisa menahan hasrat-hasrat karena hasrat itu itu adalah justru menjadi sumber penderitaan ketika orang tidak bisa memenuhinya itu ya maka salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dalam hedonisme etis itu adalah atraksia kita bisa mencapai ketenangan batin peace of mind salah satu praktik yang penting yang dilakukan salah satunya barusan kita lakukan kemarin puasa dan pantang gitu ya itu kan salah satu upaya latihan untuk kita supaya bisa menahan hasrat-hasrat kita dan mengendalikannya sehingga batin kita itu nggak selalu riuh dengan dorongan-dorongan hasrat gambaran tentang hasrat itu seperti kuda liar ya yang bisa membawa kita ke tidak tahu kemana ingat banyak orang-orang yang karena hasratnya itu terseret sampai menjadi seorang kriminal menjadi koruptor karena hasratnya dia menjadi orang yang sangat jahat maka penting bagi kita untuk belajar mengendalikan kemudian oke sampai sini dulu tentang hedonisme apakah ada pertanyaan sebelum kita beranjak lebih jauh silahkan kalau ada pertanyaan silahkan Rider tidak tidak kebahang dimeternya tidak yang diputuhkan yang sebelumnya gambar ikut sebelumnya sebelumnya ikut apakah benar manusia akan menjadi bahagia dengan ngecek ikhlas dan menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan menurutku kalau misalnya perasaan menyakitkan kan biasanya kita luarkan dalam bentuk emosi kayak misalnya nangis menurutku kayak kebahagiaan itu kalau misalnya dengan menghindari perasaan menyakitkan misalnya dengan menghindari nangis itu kayak bikin nggak bahagia gitu padahal kan dengan nangis itu jadinya bisa melepas emosi jadi bisa dibagia setelah itu kalau misalnya kita menjem terus kayak lama-lama nanti bahkan nunggu-nunggu-nunggu kepikiran terus terus pada lagi nikmat itu adalah suatu kesenangan yang langsung berhubungan dengan suatu kumosan kejurungan tadi pada tuh nyantung ini itu kan pakai gadget gitu makin makin saya makin lama pakai HP itu kayak cenderung bahagia ini HP itu screen time nya berapa jam itu ntar oh screen time itu kemarin cuma 2 jam tapi rata-ratanya 8 jam itu sama kayak waktu diri-pikir manusia tapi apakah dengan bermain gadget itu aku artinya bahagia sebenernya nggak justru aku apa ya ada keinginan untuk nggak main HP sama sekali tapi nggak bisa karena sekolah online harus dapat informasi dari grup apa-apa jadi kayak aku ingin matiin HP nya eh takut ada apa-apa gitu dulu aku pernah nyoba matiin HP ini 2 hari tanpa HP dan hidupku tuh lebih bahagia dibandingkan aku harus main HP terus karena kalau misalnya aku main HP terus sebenernya bosen di rumah itu udah kerjanya cuma tidur itu bosen kerjain tugas bosen main HP bosen kayak bosen aja gitu semua yang di rumah kayak pengen lakukan hal lain dan caranya itu ya dengan matiin HP ini aku bisa aku ada apa ya ini ngelukis-lukis ngelukis-ngelukis itu kan lebih senang POMO itu ya fear of ini saya menggambarkannya bahwa ternyata kalau kita mengejar nikmat terus-menerus itu bukan berarti akan membuat kita senantiasa bahagia tapi kan orang-orang yang punya pandangan hedonistik yang penting kalau saya pengen apa saya lakukan dan terus-menerus tanpa bisa menahan apa yang dihasratinya maka titik pentingnya epikuras disini teman-teman bahwa hasrat itu justru sesuatu yang perlu untuk kita kendalikan sesuatu yang perlu untuk kita mungkin redam sehingga kita bisa menguasai diri kita atau minimal tadi mungkin yang dialami siapa namamu siapa NG NG tadi itu adalah peace of mind ya setelah setiap hari dia mengikuti notifikasi disini yang itu sangat-sangat riuh ya nah justru ajakan epikuras ayo temukanlah peace of mind mu silahkan oh enggak ya oke mungkin teman-teman yang lain mau berpendapat seperti ini nah ini contohnya teman-teman ketika seseorang menjadi seorang pecandu narkoba enggak dipungkiri ya narkoba itu katanya ya saya enggak tahu belum pernah mencoba dan enggak ingin gitu ya tapi katanya itu adalah salah satu sumber kenikmatan terbesar tetapi orang-orang yang sudah pernah makai itu punya kecenderungan untuk kecanduan dan kecanduan itu di satu sisi nikmat tapi di sisi lain menderita dia enggak bisa lepas dari itu kemudian di sini dia terus-menerus didorong oleh hasratnya kalau hasratnya enggak bisa dipuaskan dia sangat menderita itu yang terjadi pada teman-teman yang mungkin kecanduan hal lain bisa macam-macam nah justru keinginan untuk terus-menerus memenuhi hasrat itu ya mendapatkan kenikmatan atas hasrat itulah yang membuat manusia tidak bahagia menurut Epikurus so kita perlu untuk berlatih menerima keadaan kita lalu kemudian berusaha untuk mengendalikan hasrat kita sehingga kita bisa mencapai atraksia atau peace of mind nanti sebenarnya diantara dua teori ini kita akan nanti main dikit ya ke salah satu teori yang sekarang sedang in banget ada teori yang namanya stoikisme stoikisme itu ada diantara Epikurean dan Aristotelian sebenarnya stoikisme akan ngomong bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan nah stoikisme mengajak kita untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan tetapi mengendalikan hal-hal yang ada dalam kontrol kita masa lampau kita keadaan kita saat ini itu adalah keadaan yang bisa dikendalikan atau enggak enggak bisa Anda enggak bisa mengubah masa lalu kan Anda enggak bisa mengganti wajah Anda semata-mata sekarang minimal sekarang ini adalah situasi yang harus kita terima apapun keadaanmu apapun penderitaan yang kamu alami itu adalah sesuatu yang harus kamu terima karena itu adalah sesuatu yang di luar kendalimu yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita dengan proyeksi ke masa depan itu pun enggak semua bisa terimalah itu kalau kamu enggak bisa mengendalikan terimalah itu lalu kamu upayakan aja hal-hal yang bisa kamu lakukan kamu rencanakan saja hal yang bisa kamu lakukan sadari tempatmu di dunia ini yang bisa ditolak ini lalu jalanilah perangmu sebaik mungkin itu kata Stoik beda dengan hedonisme kalau hedonisme itu mengeksplor kenikmatan Stoikisme itu mengajak kita untuk mirip seperti Epikoros tadi ya jadilah seperti Stoik itu dari kata dari sebuah tempat ya yang disitu ada tiang-tiang batu besar gitu nah Stoik itu menggambarkan tentang jadilah seperti batu itu ya yang kokoh dingin dan enggak usah terlalu meluap-luap kalau kamu senang ya senanglah seperlunya jangan terlalu terjebak pada euforia gitu ya tenang-tenang aja dan sebaliknya kalau kamu sedih juga jangan larut dalam kesedihanmu sehingga itu membawamu pada keterpurukan dan tidak bisa melangkah kalau kamu mengalami kedukaan maka ya terima saja itu sebagai kenyataan oh itu sudah terjadi enggak bisa kamu ubah ya kamu harus menerima keadaan itu nanti ada beberapa tokoh dalam Stoikisme yang sangat terkenal ya ada Marutus Aurelius Sang Raja yang tidak ingin jadi Raja yang sangat sederhana hidupnya lalu ada lagi Seneca Sang Raja yang bukan Sang Raja ya penasehat Raja yang berakhir buruk ketika dia mengalami konflik politik yang ketiga itu pada Epictetus seorang Buddha yang menerima keadaannya sebagai Buddha jadi mau jadi apapun kamu ya itu harus kamu terima itu ya kalau kamu sudah jadi Raja ya sudah meskipun kamu enggak ingin jadi Raja tapi ini adalah sesuatu yang gak bisa kamu kendalikan sehingga jalanilah itu sebaik mungkin ada suatu kisah menarik ya dalam ceritanya Epictetus si Budak tadi katanya pernah suatu ketika ya si Tuan ini atau menendang atau bagaimana ya menendang kaki dari si Epictetus kemudian kakinya si Epictetus itu patah seperti kata Stoik kata orang-orang Stoik maka yang dikatakan Epictetus itu cuma begini ketika dia mau patah kakinya dia mengatakan begini jangan diteruskan Tuan nanti kaki saya patah sudah begitu lalu setelah diteruskan dan patah beneran setiap itu bilang bahwa ya sudah oh kan patah kan bener kan tapi dia enggak merengek enggak menangis enggak mengadu kesakitan karena itu adalah keadaan yang bisa dia kendalikan dan yaudah harus dia terima itu contoh ekstrim ya tentang Stoikisme ekstrimnya si Epictetus nanti dikisahkan Epictetus dalam sepanjang hidupnya akan jadi orang yang pincang tapi daripada kita berhenti pada peace of mind kalau kita ngomong soal upaya psikologi ya dalam mengobati mengobati depresi mengobati masalah-masalah mental maka puncak ya adalah peace of mind keadaan mental yang stabil normal tapi dari Aristoteles kita bisa menemukan hal lain lagi yang saya rasa ini asik juga untuk kita ikuti mari kita lihat oke orang yang hanya mencari nikmat saja juga justru sering kali seperti kata siapa tadi namanya aku lupa Enzi ya seperti kata Enzi tadi kita tidak akan mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya hanya dengan mengejar nikmat saja karena apa yang paling bernilai dari menjadi manusia seperti merasakan persahabatan cinta kebanggaan akan suatu prestasi pengalaman akan suatu keindahan pengetahuan yang mendalam pengetahuan yang mengakar pengalaman akan yang religius yang transenden itu tidak akan bisa dicapai hanya dengan orang mengejar nikmat saja oke kita ibaratkan begini disini ada beberapa handphone handphone ini mulai dari yang speknya paling rendah merknya tidak jelas sampai ke yang spek dewa paling tinggi menurutmu mana yang lebih bernilai diantara itu tadi yang paling tinggi ya tentu saja ya yang mungkin apa namanya bisa untuk main game yang paling maksimal itu yang value-nya paling tinggi bagaimana cara kita untuk nanti menentukan nilai hidup manusia itu juga bisa kita tadi kita jajarkan seperti ini kalau saya tanya padamu menurutmu hidup yang paling bernilai itu yang kayak gimana oke silahkan di tengah-tengahnya oke nanti itu akan kita omongkan soal keutamaan tapi ini kita akan ngomong soal tujuan akhirnya manusia untuk menyadari nilai tertingginya dulu jadi pertanyaannya gini menurutmu apa yang paling berharga yang bisa dicapai oleh seorang manusia atau manusia yang berada dalam puncaknya yang paling puncak nilainya manusia itu yang seperti apa sih itu akan jadi pertanyaannya risoteles atau manusia ideal ya manusia yang ideal manusia yang ideal yang bernilai itu seperti apa menurutmu masing-masing oke silahkan manusia yang udah mati manusia yang udah mati manusia ya udah mati oke tapi apa 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 katakanlah 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 kalau kita bandingkan dengan HP tadi apakah kita bisa mengatakan HP yang paling bernilai adalah HP yang sudah mati saya rasa enggak karena menurut saya bagaimanapun HP yang tidak kita sabar ya karena ketika kita sudah mati kita sudah enggak mungkin lagi berusaha mencapai yang bernilai tadi kematian itu adalah puncak dari keseluruhan pencarian kita sekaligus ekspresi kita dalam mengejar nilai bahwa ada hidup setelah kematian bisa jadi tapi ketika hidup di dunia nilai seorang manusia itu akan sangat ditentukan oleh apa yang dia lakukan ketika dia masih hidup nah pertanyaannya masih sama ya menurut teman-teman mungkin ada yang punya pendapatan puncaknya nilai manusia itu yang seperti apa atau manusia yang paling ideal menurutmu itu yang seperti apa yang paling sederhana menurutmu kalau kita ngomong saat main bola siapa pemain bola yang ada di puncak sekarang gak ada yang tau boleh oke oke deh gini deh biasanya sebagai itu siapa yang siapa yang indonesia oke ada Ronaldo Messi nah kita bisa mulai disitu ya bahwa ada orang-orang yang bisa mengembangkan talentanya semaksimal mungkin penyanyi deh penyanyi paling oke di Indonesia saat ini menurutmu siapa kualitasnya Oh Oh Siapa 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 Ya 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 Ada lagi orang-orang yang mungkin puncak-puncak dari karirnya itu juga begitu gemilangnya Nah kita bisa mengatakan itu adalah hal-hal bernilai yang bisa dicapai manusia Ada loh orang yang bisa main bola sampai kayak gitu Ada loh yang bisa main basket sampai bisa 3 poin seperti Stephen Curry misalnya Yang dia rata-rata poinnya bisa 60 atau 30-an per game Ada loh yang sangat pandai seperti Einstein Nah Pertanyaan penting untukmu sekarang adalah Menurutmu Apa hal paling bernilai yang bisa dicapai oleh dirimu Berarti ini semacam PR Ya ini jadi PR juga bisa Hal paling berharga apa yang bisa dicapai oleh dirimu Yang menjadi puncak dari nilainmu sebagai manusia Bisa kamu menggunakan model bisa kamu menentukan sendiri Akan lebih baik kalau kamu menentukan sendiri Nah visi-visi seperti inilah yang nanti akan disebut Aristoteles sebagai kebahagiaan Dan untuk mencapai Untuk mencapai ini Ada satu hal yang gak bisa dihindari Yang itu tidak diperkenankan oleh hedonisme Yaitu Struggling Struggling ya Struggling itu usaha mati-matian Yang dalam proses struggling Tidak mungkin tidak ada penderitaan sama sekali Saya sering mendengar ya Bagaimana seorang Main bola yang situ Yang bagus Seperti mungkin sudah tua ya Ibrahimovic atau Ronaldo Itu dia terkenal sebagai orang yang datang ke lapangan paling pagi Ronaldo itu bahkan Dia kan sudah tua kan Kalau dibanding main bola dia sudah tua Tapi masih sangat bagus mainnya Apa yang dia lakukan? Dia itu makanan sehari-harinya cuma salat Salat sayur, salat buah Sampai teman-temannya itu benci Kalau harus main sama Ronaldo Karena nanti Ya paling Dikasihnya cuma air putih sama salat buah ya Itu kan gak seenak Kalau teman-teman makan Pizza Atau Pasti dan lain-lain Tapi dia memilih itu Dia yakin Bahwa dengan cara hidup yang begitu Dia bisa mencapai puncak Dari hal yang bernilai Sebagai manusia Itu kenapa tadi di judul Saya memberikan judul Kebahagiaan dan pengembangan diri Sampai sejauh mana Kamu bisa flourishing Kamu bisa tumbuh Berkembang Oke Hal-hal seperti ini Cinta Persahabatan Kebanggaan Kebanggaan akan suatu prestasi Itu kan bentuk-bentuk dari Hal bernilai yang bisa dicapai manusia Yang untuk itu Butuh pengorbanan Sesuatu yang bernilai Butuh pengorbanan Dan ketika anda tidak berani untuk berjuang Maka seringkali itu membuat hidup itu justru rasa hampa Untuk bisa mencapai puncak gunung Katakanlah Orang perlu untuk memanjat seperti itu ya Yang itu Pastilah Butuh usaha Harus kelelahan juga Kadang-kadang Berhadapan dengan banyak resiko Tapi ketika dia sudah sampai puncak Yaitulah Bagian yang dia capai dengan Penuh Usaha Yang bisa membawanya pada hal yang Pasti sangat bernilai Pertanyaannya sekarang Kalau kamu Sekarang masih bisa memilih Di antara Nilai-nilai dalam hidup manusia tadi Menurutmu Kamu akan milih nilai yang mana? Yang biasa saja Yang buruk Yang rusak Atau yang terbaik Oke Mungkin memang ada yang asal-asal milih yang biasa saja Tapi minimal Tidak rusak Artinya teman-teman bisa Untuk memilih Tujuan apa yang ingin mencapai sebenarnya Dengan mempertimbangkan aspek-aspek nilai tadi Oke Agar kebahagiaan Bapak didekati Kita tidak boleh sekedar mengejar nikmat Kita perlu mengusahakan apa yang bermakna Yang membuat bujuk kita jadi bernilai Hidonisme itu bisa menyesatkan Karena dia berkonsentrasi pada nikmat saja Dengan sekedar mengejar nikmat Maka seringkali seseorang mengelak dari pengorbanan Lalu Kalau dia mengelak dari pengorbanan Dia akan semakin jauh dari Hal bernilai tadi Maka Pemahaman kedua tentang kebahagiaan Setelah tadi ada hidonisme Kita akan belajar mengenai Yudamonia Kata yang terjemahkan dalam bahasa Inggris ya happiness Dalam bahasa Indonesia ya kebahagiaan Tapi kata Yudamonia Setidaknya tiga unsur arti Yang pertama tadi kebahagiaan dalam arti umum Tapi kebahagiaan itu mengandung Fulfill Apa ya Kepenuhan Keutuhan Sebagai seorang manusia Dan yang ketiga Dia mengandung unsur well being Baik Hidup yang baik Manusia yang baik Terkait dengan pilihan-pilihan nilai tadi Maka kalau kita mau mencapai nilai yang tinggi Yang harus kita lakukan apa Ya kita berusaha untuk Mengaktualkan Potensi-potensi kita Lalu kita perlu untuk hidup yang baik Karena saya yakin bagimu Orang-orang yang baik hati Itu pasti lebih berharga ya Daripada orang-orang yang jahat Maka ini adalah nilai yang bisa dicapai Dengan demikian Nilai itu bukan sekedar Kebahagiaan itu bukan sekedar Perasaan pasif Ketika kita menikmati sesuatu Tapi Diwujudkan dalam tindakan Usaha Dan aktivitas-aktivitas kita yang konkret Oke Eudamonia Maksudnya dicirikan dengan keadaan yang self-sufficient Self-sufficient ini terkait dengan Kalau kamu punya banyak potensi Punya banyak bakat Maka orang yang mencapai eudamonia Itu adalah orang yang bisa memaksimalkan potensi-potensinya Itu seperti tadi Ronaldo yang mungkin Berlatih sampai tua Lalu Makan dengan sangat dibatasi Demi untuk memang mencapai tujuannya dia sendiri Lalu Dia sesuatu yang dihasrati memang Ada unsur hasratnya Tapi hasratnya bukan berhenti pada Aspek-aspek atau kecenderungan tertentu yang terbatas Dan Ketika orang mengalaminya Ketika orang berada di situ Dia merasa Dia merasa Ini hidupku ya Tapi bukan berarti cukup Gak berusaha ya Cukup tapi melalui usaha Bayangkan Jika Ronaldo itu Gaya hidupnya Gak seperti sekarang Dia suka berpesta Kemudian makannya gak diatur Mungkin nasibnya akan seperti Ronaldo Pemain bola yang gak kalah berbakat Tapi karirnya berakhir Karena gaya hidupnya Karena kita tidak bisa menahan hasrat-hasratnya Oke Yudamonia Juga terkait dengan Bagaimana manusia itu hidup baik Dan hidup baik Itu adalah hidup yang melibatkan Keutamaan atau Hidup yang berkeutamaan Itu nanti akan sangat berkait dengan Beberapa hal yang utama ya Bentuk-bentuk keutamaan itu Saya gak akan menjelaskan disini Mungkin ini akan jadi topik baru lagi nanti Misalkan Adil Keadilan itu adalah Salah satu bentuk keutamaan Bijaksana Sofia Itu sebagai salah satu bentuk keutamaan Lalu Ugahari Berhadapan dengan hasrat Maka orang yang berkeutamaan itu justru bisa Tahu batas Ya saya butuh makan Tapi saya tahu kapan saya akan berhenti makan Saya butuh uang Tapi saya tahu bahwa untuk mencari uang Tidak boleh saya melewati batas-batas tempuh Itu juga terkait dengan keberanian Kalau kamu mau mengubah sesuatu Ya kamu gak bisa jadi orang yang Terus-menerus sembunyi dalam ketakutan Kamu harus melangkah dengan berani Nah itu bentuk-bentuk keutamaan Yang menurut Aristoteles Penting untuk Dimiliki Dengan cara dilatih Saya yakin Orang-orang yang mencapai puncak karirnya Itu juga orang-orang yang memiliki keutamaan tertentu Dan melatih Oke Pencapaian kebahagiaan ala Aristoteles ini Ini dikaitkan dengan upaya untuk memaksimalkan diri Kemaksimalan manusia Untuk nantinya bisa mengembangkan diri sampai titik tertentu Kemaksimalan tersebut diupayakan dengan melibatkan potensi terbesar khas manusia Yaitu akal budi Kegiatan berpikir Itu menjadi kegiatan penting Dalam mencapai kebahagiaan Dan potensi akal budi Nanti bukan hanya terkait dengan pengetahuanmu saja Tapi ini terkait dengan etika Bagaimana kamu bisa mengenali Tindakan yang baik Bagaimana kamu bisa merefleksikan Bukan hanya mengenali dan merefleksikan ya Mengenali merefleksikan Dan melakukan tindakan yang baik Menarik ya Kalau kita ngomong soal akal sekarang Maka banyak yang berpendapat bahwa akal itu seperti kancil Seperti punya nya kancil Dia digunakan untuk mengakali orang lain Orang menjadi pintar supaya apa Supaya bisa membodohi orang lain Tapi bagi Aristoteles Kita tidak cukup untuk berhenti pada bagian akal yang seperti itu saja Bagian akal itu Itu adalah bagian yang namanya teori ya Penguasaan akan teori-teori Penguasaan akan ilmu-ilmu Itu adalah teori ya Tapi bagi Aristoteles ada bagian lain Yang menggambarkan kemampuannya Berkait dengan akal budi Yaitu Praktikal ya Yang praktikal Yang praktis Tapi yang praktis ini bukan Kemudian praktek lapangan itu enggak Tapi yang praktis ini yang dimaksud adalah Kemampuan untuk menjadi bijak Dalam bertindak Nanti disebut sebagai prudensia Menentukan langkah yang terbaik Bukan hanya untukku Tapi bagi keseluruhan komunitas Yang disebut sebagai prudensia Oke, oke Oke, 5 menit lagi ya Baik, saya akan percepat Pencapaian kebahagiaan dikaitkan dengan pengembangan diri Dan tadi ya, ini terkait dengan keutamaan juga Kebahagiaan itu perlu diusahakan Dengan melatihkan tindakan-tindakan berkeutamaan Dan kebahagiaan yang semacam ini Akan lebih langgeng Lebih tahan uji terhadap perubahan Itu seperti ketika teman-teman dapat nilai bagus Karena mencontek dengan ketika ujian belajar mati-matian Ketika teman-teman mencontek Besok ditanyain lagi, udah enggak bisa jawab Tapi ketika teman-teman sungguh-sungguh belajar Sampai menguasai betul Maka ilmu itu akan melekat dan lama gitu ya Bisa bermanfaat dan bernilai untuk teman-teman Maka untuk mencapai kebahagiaan Anda perlu mengenali potensimu Dan mengaktualkan itu Itu yang disebut self-realization Atau self-actualization Mengaktualkan potensi-potensi yang ada pada dirimu Untuk dimaksimalkan Oke ini saya lewati Dan ini Bisa Kamu tentukan sesuai dengan keadaanmu Dan sesuai dengan preferensi pilihan-pilihanmu Kamu mau jadi manusia bernilai itu yang seperti apa Kalau belum punya, segera cari Itu kata Aristoteles Bagi Erich Fromm Hidup yang seperti ini Ini adalah hidup yang tujuannya To be more Kalau hidup yang hedonistik Itu having more Punya lebih ya Beli ini, beli ini, beli ini kurang Menikmati ini, menikmati ini kurang Mengkonsumsi gitu ya Tapi hidup yang berkeutamaan itu tujuannya adalah Saya bisa menjadi lebih baik lagi Lebih baik lagi, lebih baik lagi Dalam banyak hal Lebih pintar, lebih baik, lebih berani, dan seterusnya Oke Dan bagi Aristoteles Ini bukanlah proyek individual yang egois Tetapi ini terkait dengan masyarakat Orang itu justru akan menemukan makna hidupnya Kalau dia menemukan perannya apa bagi masyarakat Karena hidup ini tidak individual Anda tidak pernah hidup seorang diri Karena masyarakatlah yang mengupayakan apa yang melekat pada Anda Dan Anda juga memiliki peran pada masyarakat Anda akan semakin berkembang ketika Anda membuka diri Dan memberikan diri Anda Dengan segenap tenaga pikiran dan peran Anda Pada konteks masyarakat Oke Tantangannya begini Ketika saat ini wacana kebahagiaan lebih cenderung yang kayak gini Mencari nikmat dan uang Saya disitu mengambil fotonya Cak Munir Cak Munir itu seorang pejuang ham yang meninggal dunia Karena diracun Hidupnya bisa dibayangkan ya Kesejahteraannya itu yang menarik Tapi kita bisa melihat bahwa dia dicintai oleh banyak orang Dan hidupnya itu ya maksimal Meskipun dia juga dimusuhi orang juga Oke Kita juga bisa melihat Bagaimana pada waktu pandemi kemarin Itu ada loh Para dokter, perawat Yang mempertaruhkan nyawanya Demi untuk menyembuhkan pasien Nah itu adalah wujud Bagaimana dia menurut saya ya Adalah salah satu Adalah beberapa orang-orang yang sangat bernilang Dengan pengurbanannya Baik Saya rasa cukup sampai disini untuk penjelasannya Ya terima kasih Pak Datu Sudah memberikan kita wawasan mengenai Kebahagiaan yang sebetulnya Sebenarnya kalau menurut Arsoteles itu Tidak bisa dipisahkan dari pengembangan diri Maka harus ada effort Tidak bisa kita hanya Tertuju pada kenikmatan Dalam arti biasanya Kalau dalam istilah Istilah hal-hal yang bernuansa rohani itu biasanya Kenikmatan duniawi begitu ya Padahal itu sebenarnya satu kesatuan ya Yang duniawi dan rohani itu Misalnya saling mendukung satu sama lain sebenarnya Jadi kenikmatan sesaat misalnya Dari sepanjang indera kita dan seterusnya Tetapi Kita mencari sesuatu yang lebih Mungkin menjadi yang lebih begitu Tidak hanya Memiliki Tapi juga memberikan Saya langsung teringat Sebuah pemikiran mengenai hedonisme spiritual Hedonisme spiritual itu Kalau dalam kehidupan nyata ini bisa dua sisi Kalau hedonisme spiritual yang sempit Itu orang Hobi misa Hobi ibadah Tapi perilaku sehari-hari Tidak mencerminkan Sikapnya ketika berdoa Tapi kalau dalam arti yang sesungguhnya Sebenarnya hedonisme spiritual itu Ada kepuasan batin dalam artian yang Menuju kepada atraksia sebetulnya Peace of mind Kita ketika bisa berperan di masyarakat Ada rasa kebahagiaan yang Langgeng yang lama Tidak hanya sesaat saja Beda dengan kalau kita misalnya main HP gitu ya Kita bisa jenuh gitu ya Kalah terus tambah jengkel gitu kan Nah seterusnya misalnya Mabar kalah terus dimaki-maki sama temen sendiri Tambah jengkel moodnya Atau mungkin kita bercanda dengan temen Itu mungkin sesaat saja Tapi kalau kita punya peran Dan kita merasa bahwa kita mampu Itu bisa lama Kita menang masa-masa itu Sampai masa tua kita gitu Kita kan tidak akan hilang Nah itu yang dimaksud oleh Kebahagiaan terkait dengan pengembangan diri Oke terima kasih Teman-teman semuanya sudah setia Sampai setengah dua Dan saya tahu teman-teman mungkin juga Capek karena beberapa panitia ya Jadi kita akan ketemu lagi setelah lebaran Nanti setelah lebaran Yang akan memfasilitasi ini Dari WM Nanti ada mahasiswa Apa namanya Ada mahasiswa dari WM yang akan membantu Misalnya Dia akan memberikan apa yang mau disampaikan Kemudian ada tugas Paling enggak satu pertemuan terakhir itu Untuk penilaian sekaligus begitu Ya begitu, kurang lebih tanggal 13 ya Ya Tanggal 13 Kita akan ketemu Baik terima kasih Pak Datu Sudah datang ke Santa Maria Terima kasih juga sudah diundang Ini pertama kali rasanya ya Ya pertama kali ya Ya nanti kita akan bertemu lagi Barangkali akan lebih intensif Kalau masuk ke tahun ajaran yang baru ya Harapan saya nanti pesertanya bisa nambah Dan harapannya yang disini juga setia Harapannya juga setia Saya enggak tahu kan ada atau tidak Itu terserah kamu Kebebasan kamu ya Yang penting kamu itu bahagia Tidak terpaksa Tidak terpaksa Jadi bahagia itu Terserah mau milih yang mana Itu kembali lagi ke kita sebenarnya Baik kita tutup hari ini Terima kasih Kita akan bertemu lagi ilan waktu Terima kasih Ya Ya